Rekomendasi Anda untuk samsam berbasis komoditas sampai sejauh ini, baik itu batu bara, kemudian juga tambang logam, dan juga samsam berbasis CPO dengan koreksi beberapa harga komoditasnya Pak Rimas? Oke, sebenarnya kalau fokus di warna 2 ini, kita masih fokus ke energi ya, batu bara ya. Batu bara memang terjadi koreksi, kenapa? Karena kita tahu China pun juga kemarin sempat lockdown, dan akhirnya dikhawatirkan terjadi perlebatan ekonomi lagi, namun sharing dengan masjid tertahan oleh permintaan Eropa yang terus naik, dan itu juga harapannya ke depan harusnya juga mampu kalau harga komoditas batu bara sebenarnya saat ini masih konsolidasi sekitar 390-400an, jadi mah ke depannya ada potensi untuk relih lagi, di mana biasanya kalau akhir tahun itu juga mereka kan musim dingin ya, kalau nggak salah, dan itu juga masih butuhkan energi, dan itu juga selama pasukan gas ini masih tersendat ke Eropa, otomatis mereka harus mengalihkan ke batu bara, dan ke depannya pun sampai akhir tahun pun juga komoditas ini juga masih cukup menarik diperhatikan, jadi koreksi terjadi di emiten batu bara ini juga bisa dimanfaatkan untuk, dari teknikal untuk kita mencari entry position di berapa nih, mas Samsung tersebut seperti itu. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu Samsung pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi Anda pemirsa. Ada Arto direkomendasikan by On Witness di 9.000 hingga 10.150 PTPP direkomendasikan by 9.35 dan 1.030, MRT direkomendasikan by 2.000 hingga 2.190 dan Tower, Cell on Strength di 1.140 dan Tower, termasuk juga Listed kemudian sampai kita hari ini, mengalami penguatan yang cukup signifikan dan masih bergerak di level 1.100an di penutupan hari ini. Nanti kita akan coba singgung ini. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama, selaku analis teknikal NH Korindo Sekuritas. Pak Dimas, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Dimas, pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini, di tengah masih tingginya, volatilitas pergerakan indah kehargaan asam kabungan. Oke, untuk saham pertama kita lihat Arto ya. Arto saat ini juga cukup rendah sekali, Mas tadi Intrade sempat di-closing di bawah 9.000 dan akhirnya berhasil closing di 9.150. Dan ini ada potensi untuk ribuan kembali, di mana kita bisa meranfaatkan agar terendahannya yang koreksi terjadi untuk akumulasi atau nambah beli dengan target selanjutnya di start 10.150. Perhatikan setelah sekretar jika dia closing di bawah 9.000. Terus untuk saham kedua dari PT PP, PT PP juga cukup menarik, salah satu saham konstruksi yang layak diperhatikan. Saat ini berada di level closing di 9.45, selama di atas 9.30, 9.35 itu ada potensi kembali ribuan, di mana kemarin ya sempat menyentuh di sekitar 1.000 dan hari ini ada potensi ribuan kembali dengan target selanjutnya di 1.030. Baik, Pak Dimas sebelum melangkah ke sampilan selanjutnya, saya cukup tertarik Pak Agas Rike mendalami berbincang terkait dengan sektor konstruksi ini. Sudah lama mengalami koreksi terdampak dari pandemi. Dari rilis kinerja mereka ini sudah ada semacam perbaikan. Kemudian proyek-proyek yang sebelumnya tertunda saat ini kembali dilanjutkan. Bagaimana Anda melihat prospek dari konstruksi ini di sisa beberapa bulan ke depan, di tahun 2022, tepatnya di semester kedua ini? Oke, kalau kita lihat dari pergerakan teknikal ya, contohnya Wika Ujaya Kari aja ya. Saat ini pergerakan sebenarnya dia sudah mulai menunjukkan stabil ketika dia, posisinya saat ini dia berada di konsolidasi area di sekitar 900 sampai dengan di sekitar 985 sampai seribuan. Dan saat ini memang sudah cukup rendah dan ada indikasi kalau secara teknikal dia terbentuk pattern double bottom. Jadi ada potensi untuk ribuan, paling nggak kedepannya ada potensi ke sekitar 1450-an. Terus untuk PT PP sendiri juga sama, secara dengan kinerja yang juga mulai membaik proyek dari IKN ya yang sudah mulai dikerjakan. Dan ke depan pun juga sama, ini juga ada potensi yang ribuan yang cukup menarik di mana dia harusnya setelah menembus Rp1.030, dia harusnya ke Rp1.100, setelah baru ke Rp1.350. Jadi saat ini harga yang berada di sekitar 900-san dan juga masih cukup murah ya, untuk bisa diperhatikan. Terus untuk adik karya pun juga sama, adik karya untuk saat ini juga cukup murah sekali. Saat ini ada koreksi untuk bisa diperhatikan untuk akumulasi beli, selama di atas sekitar level di sekitar 760-an, itu bisa diperhatikan untuk mulai nambah posisi dengan tarik kenaikan, paling nggak terdekat dia di Rp9.50 dulu. Dan juga mungkin dari waskita pun, kalau kita tahu memang saat ini juga lagi konsolidasi di sekitar range Rp5.40 sama dengan Rp5.85. Jadi memang saham kontrolnya selain dengan pemulaan ekonomi dan juga proyek IKN itu harapan juga mampu menongrak pendapatan mereka dan juga ke depannya harus juga udah mulai rebound ya. Kalau kita lihat dari secara fundamental sebenarnya harganya sudah cukup rendah sekali. Jadi memang harusnya, biasanya di akhir tahun ada tarikan-tarikan di saham-saham konstruksinya. Oke, momentum dengan posisi harga dan perkembangan fundamental di sisa semester kedua di 2022. Kemudian kita beralih ke samping pilihan yang selanjutnya, AMRT. Anda juga rekomendasikan baik. Oke, AMRT, Alfamart. Untuk saat ini memang bottoming area ya, Mas, di sekitar selama di atas 1980-1990 itu ada indikasi. Palingnya ada rebound ke sekitar 2190 sama dengan 2200. Jadi saat ini close-nya di 2040 kesempatan kita untuk akumulasi dengan area terdekat di sekitar 2190. Baik, kita beralih. Ada tower, Pak Dimas. Ini juga cukup menarik, Pak. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan tampaknya sudah jebol level resistance-nya, Pak Dimas. Oke, untuk tower sendiri sebenarnya kita rekomendasikan selalu serang ya, karena sudah mendekati area profit energy di sekitar 1.140. Namun, kedepannya secara valuasi dia masih ada sekitar 1.400 saja. Jadi memang seantarnya pun dari valuasi ataupun dari teknik kalian mungkin di sekitar 1.140 dulu itu mungkin profit energy. Nanti kita tunggu, mungkin kita dapat cerang dibawa lagi, nanti baru di-hold lagi. Gak apa, karena secara valuasi menjadi cukup murah. Baik, ada empat sampilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ARTO, PTPP, AMRT, kemudian juga ada tower dari sisi fundamental dan teknikal dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini. Kita akan coba bahas kepada emiten-emiten pertambangan terlebih dahulu, Pak Dimas. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya akan coba ambil, tidak hanya pertambangan, lebih kepada energi ini secara keseluruhan. Untuk yang pertama, saya akan coba bahas saham Antam ini, Pak Dimas. Kebetulan ada beberapa penanya, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Antam sudah masuk di 18.10, support dan resistennya. Kemudian juga dari Jawa Timur, ada Bapak Bambang, sudah ambil posisi di 18.05. Apakah akan sentuh di 18.60? Antam, Pak Dimas. Antam, kalau kita tahu, dia sempat kemarin terjadi breakdown head and shoulders ya, Mas, di level sekitar di under 2.270, itu di sekitar tanggal 13 Juni yang lalu, dan akhirnya sampai sekarang pun turun. Nah, level saat ini di sekitar 1.800 ini, merupakan level yang cukup murah, sudah boleh akumulasi beli, jadi memang harapannya sih, kalau turun lagi, paling tidak akan jauh dari 17.50-an. Jadi saat ini di kursi di 18.00, sudah boleh pertimbangkan untuk masuk kembali, atau mungkin AFC di down ya, dengan tarik terdekat, paling tidak dia harus ke 19.50 dulu, dengan level stop loss di sekitar 17.50. Jadi saat ini Antam sudah boleh diperlukan untuk akumulasi. Dengan koreksi yang sudah cukup dalam untuk Antam, Pak Dimas, level support-nya ini seperti apa, Pak, yang mungkin bisa dan harus diperhatikan untuk menjaga harga tidak turun lebih dalam lagi? Ya, saat ini sebenarnya kita butuh satu konfirmasi kandil lagi, di mana kalau kita tahu, penurunan hari ini sebenarnya sudah berada di area untuk akumulasi, di bakal fisik area. Di mana kalaupun terjadi penurunan lagi di under 1.800, mungkin harusnya 17.50 itu merupakan taruhan kuat selanjutnya, dan harusnya sudah mulai ada pantuluan, karena kalau secara teknikal, level head and shoulders ini sudah tidak akan jauh-jauh dari level setan 17.50 sampai dengan 1.800. Jadi kesempatan untuk mulai akumulasi di harga-harga sekarang. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Santoso, ini dari Bandar Pacitan ini, masih dari pertambangan. Ada raw mineral, Pak? ADMR average di 2429 ini. Mau cut loss terlalu dalam, mau hold sampai kapan? Koreksinya juga cukup dalam terjadi, tadi juga kita sampaikan dari sisi top gainers, ADMR merupakan yang paling tinggi, Pak, di sepanjang semester pertama di 2022 ini. Analisis Anda untuk ADMR dengan koreksi yang sudah cukup dalam, Pak Dimas? Oke, ADMR sebenarnya kita juga butuh konfirmasi satu candle lagi ya. Untuk sementara sih, level area di sekitar 1540 sampai dengan 1.500 ini area untuk bantung fusing area ya. Dimana kalaupun dia jebol lagi, dia harusnya nggak akan jauh dari level sekitar 1.300. Jadi mungkin saat ini mungkin bisa pertimbangan masuk dulu di sekitar 1.500 ya. Kita ngebit aja, mungkin dengan sepertiga dana. Nanti kalau dia jebol lagi harusnya di sekitar 1.300 harusnya udah ada pantulah. Jadi apa? Saat ini kita butuh konfirmasi satu candle lagi. Nah, dengan target selanjutnya, kalau dia berhasil ribut, paling enggak dia akan kembali mengunjung level 1.700, sebenarnya 1.710. Ambil posisi di 2.400, Pak. Sudah terlalu dalam ini. Cukup bijak tidak kalau melakukan averaging down, Pak Dimas? Oke, kalau kita lihat, kalau di 2.400 ya posisinya, kalau dia sebenarnya gini, averaging down harusnya kalau saya disarankan, harusnya kalau dia break di atas 17.10. Karena itu ada momentum dia untuk rebound dengan target kenaikan selanjutnya, paling enggak dia ada di stand 2.250. Jadi memang ketika break di atas 17.10, kesempatan averaging 1.1 ya. Dan itu harusnya ketika nanti di 2.400 ke 1.800 atau 1.500, berarti kan di tengah-tengahnya harusnya juga, paling enggak BIP bisa keluar dengan BIP. Oke, masih dari komunitas pertambangan ini, Pak. Saya akan coba jawab pertanyaan untuk Pak Bob dari Jakarta terlebih dahulu. Untuk bumi, bisa masuk di harga berapa? Support dan resistennya. Anda rekomendasikan bumi tidak, Pak Dimas? Oke, kalau bumi, kita main ini ya, momentum saja. Jadi saat ini ada potensi dia kembali ke level under 60 ya, walaupun hari ini di close-nya di 67 atau mungkin 1,5 persen. Jadi memang saat ini bumi sederhana sudah punya sebaiknya sel dulu, clear position kelapa, karena dia mungkin akan bergerak di resta 55 sama dengan 70-an kembali. Jadi Mas, saat ini sederhana akan terjadi koreksi kembali untuk sahab bumi. Level direkomendasikan untuk masuk ketika koreksi di berapa, Pak Dimas? Seharusnya resta 55-54 ya. Itu level baruk test untuk bumi. Baik, Pak Bob dari Jakarta. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari pertambang batubara, Harum 1630. Untuk besok arahnya ke mana, Pak Dimas? Oke, kalau Harum, kita lihat memang dia masih ada potensi penurunan terbatas ya, Mas. Jadi saat ini pun sebenarnya sudah berada di low area. Semoga low hari ini yang di level 1520 harusnya sudah mulai ada pantulan dan dikasihnya kalau pun terjadi pantulan, target dekat palingnya di start 1630 dulu. Jadi Mas, saat ini sudah mulai akumulasi bumi, stop loss jika dia di bawah di 1500. Kalau sudah ambil posisi di 1630, Pak? Di hold saja, Pak Dimas? 1630 di hold karena ada potensi rebar ke 1630. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba siapa, Bapak Edy, di Batam ini? Menanyakan ADMR ini. Tadi juga sempat kita singgung, Pak Dimas. Ada raw mineral, tapi ambil di posisi 1750. Singkat saja, Pak. Oke, ADMR sebenarnya saat ini kita lihat dulu ya. Semoga level start 1500 ini, ngebit aja nggak apa-apa. 1500 ini ada pantulan, kalaupun masih jebol di bawah 1500, arahnya harusnya start 1300 itu sudah cukup dalam sekali. Di mana ada potensi rebound paling nggak terdekat ya, di 17, sampai di 1710 dulu. Hold kalau dia break di atas 1710, di atas kekenaikan dia paling nggak di 2250. Oke, selanjutnya ada Bapak Hans dari Yogyakarta. Nah, perbank kami ke Pak, BBRI. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya. Tapi direview singkat selanjutnya lagi, Pak Dimas, untuk BBRI. Oke, untuk bank rakyat Indonesia, sebenarnya saat ini juga cukup murah sekali ya, Mas. Secara teknikal, sebenarnya sudah cukup murah. Dia memang kita butuh satu konfirmasi candle lagi. Kalau dia tidak berhasil close-in di atas paling nggak ya 7250-an itu, dia masih akan cenderung, akan turun ya paling nggak di distans 4.000 sebandingan 4.050. Jadi kalau saat ini kita mungkin nunggu satu candle lagi untuk memastikan kefirmasi lebih aman, tapi kalau sifatnya untuk jangka panjang, sudah boleh masuk di harga-harga sekarang. Karena secara valuasi pun juga 5.100-an, sebenarnya masih cukup murah sekali ya untuk BBRI. Jadi saat ini juga cukup rendah boleh terima untuk mulai akumulasi bertahap ya untuk BBRI. Baik, kita ke Semarang ini. Ada Bapak Muhammad, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk main, Pak, punya di harga 625. Malindo Fit Mill hari ini atau main ditutup di 610, melemah 3,17%. 625 ambil posisi, Pak Dimas. Oke, main konser teknikal dia harusnya sudah ada, mulai ada perlawanan ya. Palingnya harusnya kalaupun low, dia nggak akan jauh dari 5.500-6.000. Jadi saat ini boleh kebit aja di setan 600, karena nggak terlalu jauh ya, cuma 2 poin aja. Nanti ada potensi ribuan, Pak Lengnya dia ke sekitar 650-660. Jadi saat ini kesempatan untuk akumulasi bertahap di main. Jadi sudah boleh untuk akumulasi. Baik, selanjutnya ada Dita dari Kota Serang, memenanyakan prospek MBAP, Mitra Bara Adi Perdana TBK, MBAP, sampai akhir tahun. Nangkut di 7.100, Pak Dimas, penutupan hari ini ada di 6.350, Pak. Oke, MBAP ya, waduh. Posisinya ini breakdown rising width. Jadi memang ke depannya harusnya masih ada potensi itu penurunan lebih dalam ya. Kalau dia jebol di level under 6.000 itu posisinya dia mungkin bisa ke under 5.000. Jadi saat ini agak susah, karena masih downtrend central ya, Mas. Jadi masih ada penurunan ke depannya. Nyangkut di 7.100, Pak Dimas, strategi paling tidak untuk memenuhakan kerugian yang terjadi, Pak? Oke, kalau untuk saat ini memang karena posisinya masih akat cenderung lebih, koneksinya lebih besar. Jadi kalaupun average down-nya juga cukup dalam nantinya. Jadi memang kita nunggu time untuk pullback, untuk rebound aja. Nanti kita baru kalkulasi lagi. Di level berapa, Pak, direkomendasikan? Saat ini belum ada untuk rebound ya. Jadi saat ini masih cenderung untuk turun lebih dalam lagi. Baik. Pak Dimas, tampaknya perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita untuk pembahasan dari saham tersebut. Dan waktu kita cukup terbatas. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan lain yang kami mohon maaf dan Anda bisa berkabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagakan hari selanjutnya. Pak Dimas, terima kasih sekali lagi. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Siar selalu, Pak Dimas. Ya, terima kasih, Mas. Baik, ada Bapak Dimas. Pertama, analis teknikal NH Korindo Sekuritas dan perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David Sanofal dan seluruh kabel kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!